hai 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 hari ini aku mau steam ikan ya ini dia ikannya udah aku bersihin terus udah aku potongin juga jahe ya terus ikannya juga udah aku balurin garam langsung aja mau aku steam ini dia aku saruh di TNKU ya atau nggak taruh di magicom juga bisa atau nggak dipukus langsung di atas kompor juga boleh ya terserah kalian cuman aku cari yang praktis jadi ikannya mau aku steam aja terus aku sambil nunggu ikannya matang aku tuh mau bikin kuah seuit masakan orang Lampung ya ini khas asli dari Lampung yaitu aku ini dia pakai bahannya apa aja aku pakai bawang merah dan cabai ya bawang merahnya pakai dua aja karena aku buatnya enggak banyak ya kan aku buatnya sedikit aja karena aku tuh udah kangen banget ya kan sama masakan khas Lampung diarah aku jadi aku hari ini masak ya aku ini posisinya lagi di Taiwan dan ini dia aku pakai asem Jawa ya di asem Jawa ini aku belinya di toko Indo ya kalau di Taiwan toko Taiwan nggak tahu dia ada apa enggak terus aku juga pakai micin ya aku pakai micin karena itu memang wajib ya kan terus jangan lupa kita siapin air dan aku pakai airnya air matang ya ini dia harus air matang karena dia nggak dimasak jadi wajib air matang jangan air mentah karena kalau mentah bersama-sama sakit oke ini dia aku siapin aja oke lanjut ini dia jangan lupa pakai garam juga ya oke lanjut aja aku juga mau mepas bawang ya karena bawang aku ini udah lama banget ya jangan enggak kepake aku juga busuk jadi ya udah lah ya kita eksekusi aja ini dia Oh ya sambil sokwit ini kita enggak boleh pakai bawang putih ya kalau misalnya pakai bawang putih dia rasanya itu jadi aneh gitu loh dan enggak nyambung ya kasih menurut aku sih ya tapi kalau menurut kalian gimana oke itu bawangnya busuk ya kan oke jadi kita pakai bawang yang ada aja mau aku kupas dulu oh iya kalian udah tahu belum sih kuah sambil sokwit orang Lampung itu enak banget loh apalagi kalau misalnya sebenarnya sih lebih enak kalau ikannya itu dibakar ya tapi kalau di Taiwan itu nggak sembarangan bisa bakar ya kan bisa-bisa nanti ada pade akan datang yang perin aku jadi ya udahlah kita cari aman aja dikukus dikukus juga sebenarnya sih lebih wangi pakai daun pisang ya nggak sih pakai daun pisang terus dikasih kemanging gitu kan terus dikasih bumbu-bumbu gitu kan kunyit bumbu lengkap gitu itu lebih enak sih sebenarnya cuman karena ini aku posisinya bukan di Indonesia jadi agak susah ya akan melakukan hal itu jadi ya udahlah ya aku juga ngambil yang simpel-simpel aja kalau aku sih di tempat kerja aku misalnya aku udah kangen banget sama masakan tempat aku ya daerah aku apalagi di sambal kuah selawit kayak gini kan di lakuk indo juga kayaknya nggak ada deh ya jadi ya harus buat sendiri kan aku sering buat sih nggak setiap hari karena kan susah oke aku pakai cabai kalau cabai sebenarnya terserah kalian ya sesuai selera kalian cuman karena aku tuh orangnya aku pencinta banget udah seneng banget sama karena cuman karena perut aku tuh nggak kuat jadi aku tuh pakai cabai satu aja terus aku juga nggak lupa pakai garam garam juga sesuai lidah kalian lah ya kalau kalian suka yang lebih asin kalian boleh kasih yang agak banyak cuman karena aku tuh nggak terlalu suka banget asin jadi ya sedang aja terus aku juga kalau ini dia dan ini tuh wajib banget ya pakai micin ya kan sasa tuh dia merek sasa aku tuh dari kecil kalau masak di indonesia tuh pasti pakai mereknya sasa ini pakai micinnya juga sedikit aja lah ya nggak usah banyak-banyak aku tuh nggak tahu deh ya semenjak aku di taiwan mungkin karena aku tuh jarang banget ya namanya masak terus pakai micin jadi kalau misalnya pakai micin agak banyak dikit aja di tenggorokan aku tuh langsung sakit gitu loh ya aku tuh bener-bener dikit banget terus aku juga makan micin tuh bener-bener jarang-jarang banget ya cuman karena kali ini aku mau makan mau makanan orang indonesia ya apalagi khas di tepat aku dan itu wajib pakai micin ini dia aku ngulek tuh aku ulek-ulek terus aku juga nguleknya itu nggak sampai halus banget aku tuh ya aku nguleknya ngulek kasar gitu oke ini dia aku mau buka asem jawanya aku pakai asem jawanya dikit aja ya nggak banyak-banyak soalnya kan aku buat cuman sedikit buat sekali makan aja jadi aku ambil secukupnya aja oke sisanya mau aku tutup aku ikat lagi ya kan biar aku jadi besok-besok kalau mau buat lagi masih ada sepertok gitu sebenernya ini tuh pakai jeruk nipis juga enak sih sebenernya aku nggak ada ya jadi yaudahlah seadanya aja oke aku ulak-ulak lagi pelan-pelan oke langsung kita tuangin airnya ya dikit-dikit pelan-pelan gitu ya nggak langsung banyak itu sampai udah ulek biar asem jawanya itu halus dan menyatu dengan bawang yang udah kita ulek tadi ya oke terus aku pindahin ke piringnya tuh dikit-dikit dikit-dikit gila cepet banget nggak sih ya kan simple cepet terus nggak ribet ya nggak sih buat kalian kalau misalnya kalian bukan orang lampung tapi penasaran terus dia langsung cobain di rumah kalian oke ini dia setelah ikannya matang dan ini dia penampakannya kuah serwit khas lampu tuh ikannya aku cembungin gila seger banget rasanya tuh hmm asem pedes enak banget kok ini tuh mengobati rasa rindu aku buat makanan-makanan khas orang-orang aku yaudah ya aku tuh udah ngilir banget dan aku tuh udah nggak sabar memakan ini sampai jumpa lagi bye 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 go go ep d d